bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum KAS saya Assalamakafah dan hari ini kita akan belajar tentang notis notis adalah sebuah buah atau pekerjaan mengenai informasi, perhatian, atau instruksi notis memiliki beberapa tujuan yang pertama adalah memberikan instruksi to give information, to give direction, to remind people to do something jadi notis ini memiliki beberapa tujuan jadi ada yang digunakan untuk memberikan instruksi ada yang digunakan untuk memberikan informasi untuk meminta orang melakukan sesuatu untuk melarang, untuk menyediakan seseorang for example contohnya ketika pandemi kamu banyak sekali menjumpai notis tolong pakai masker atau please wear a mask notis has some characteristics when you want to write notis please keep in mind that you have to use simple word and simple font jadi notis ini memiliki beberapa karakteristik yaitu adanya penggunaan kata-kata yang sederhana dan font huruf yang sederhana hal ini bertujuan untuk memberi kejelasan dalam menyampaikan informasi there are 4 common types of notis the first one is comment the second one is information the third one is caution and the last one is prohibition jadi kalian nanti bisa dapat jumpai beberapa tipe notis yang paling sering muncul yang pertama ada comment contohnya sell down keep the room clean yang kedua ada information contohnya ketika kamu lihat di rumah sakit ada tulisan emergency room ya kemudian yang ketiga ada caution ini untuk memberikan sebuah peringatan contohnya ada caution hot surface caution wet flirt dan yang terakhir adalah prohibition yang bertujuan untuk memberikan larangan yang paling sering kamu jumpai adalah no smoking and don't littering dan yang terakhir tahu benar sangat benar 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 benar